Terima kasih. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terjadinya dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga. Karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Bapak, terkait layanan kesehatan, Bapak. Ya karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan tanahnya lapir. Sehingga perubah hati-hati ya. Tapi tadi Menteri Biau tidak mengeritakan jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and pay. Saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Bapak, ingin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa-apa sampai hari ini, Pak? Saya berdua di lapangan semuanya. Nanti setelah-setelah saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih.